5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap hari ini belajar bersama Kak Citra? Hari ini kita masih belajar di tema 7 Tentang kepemimpinan, subtema 3 Ayo memimpin pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan Dan bukan makhluk yang paling sempurna Siapkah kamu menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Harus siap ya adik-adik ya Kalau kalian menjadi pemimpin harus menghargai sesama Bacalah teks pidato berikut ini Kemudian lakukan perintah dari teks yang ada di bawahnya Di sini ada teks pidato adik-adik Mari kita baca bersama-sama Bapak dan ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa Yang saya hormati Tidak terasa sudah satu tahun saya menjalankan Kepercayaan dari bapak dan ibu Untuk memimpin kooperasi karyawan kita Sudah beberapa tahun kita bersama-sama Merasakan manfaat organisasi kecil kita ini Perlu kita ingat kembali Bahwa tujuan mendirikan kooperasi Bukan untuk mencari keuntungan Kooperasi karyawan kita dirikan Untuk meningkatkan kesejahteraan bersama Semua anggota memiliki kesempatan yang sama Untuk menikmati hasil atas berkembangnya Usaha bersama ini Bapak dan ibu Kekeluargaan dan kebersamaan Adalah modal utama dalam kooperasi ini Peduli terhadapnya jalannya usaha kooperasi Menjadi kewajiban tiap anggota Bukan hanya tugas ketua atau pengurus Semua memperoleh kesempatan untuk belajar Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha kooperasi Dan menjalankannya Pengurus yang melaksanakannya Anggota yang mengawasi dan memberi masukan Keuntungan pribadi tidak diutamakan Justru melalui kooperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain Sudah 5 tahun berjalan Semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawara Begitupun dengan keuntungan kooperasi di tahun ini Apakah keuntungan tersebut akan dibagikan kepada anggota Atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini Bapak dan Ibu Rapat besar kooperasi tidak hanya untuk anggota Namun terbuka untuk semua Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa Menyaksikan proses musyawarah ini Saya ingin semua menyaksikan Bahwa banyak hal yang dapat dipelajari Melalui kooperasi karyawan Saya ingin semua merasakan bahwa Kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui Kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan Bapak dan Ibu Saya tentu berharap Anggota kooperasi terus bertambah Semoga saja suatu saat nanti Keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi Tetapi ayo kita berusaha Mewujudkan kesejahteraan bersama Melalui kooperasi Itu tadi adik-adik ya Pidato yang diucapkan pada waktu pertemuan kooperasi Nah adik-adik dari teks pidato tersebut Mari kita tentukan Mana yang bagian pembuka Inti dan penutup Nah disini Kak Citra akan menandai ya Setiap bagian itu Apakah termasuk dalam pembukaan Inti atau penutup Nah untuk yang pertama ini Kita lihat disini Bapak dan Ibu Serta seluruh karyawan SD Palapa Yang saya hormati Tidak terasa sudah satu tahun Saya menjalankan kepercayaan dari Bapak Ibu Untuk memimpin kooperasi karyawan kita Sampai akhirnya Nah disini ini adalah kalimat Pembukaan pada pidato adik-adik Jadi pembukaan ini Itu menyinggung Apa sih yang akan dibicarakan nanti Dalam pidatonya Nah disini kan akan membicarakan Tentang kooperasi karyawan Nah ini masuk dalam pembukaan Lalu berikutnya adik-adik Ini adalah bagian Inti Karena disini menerangkan ya Dari modal utama dalam kooperasi Jadi keuntungan dalam kooperasi Dan selanjutnya Ini termasuk dalam inti pidato Dan Sebagian yang ini adik-adik Ini masih dalam bagian inti pidato Karena inti pidatonya Masih menjelaskan tentang kooperasi karyawan Nah sedangkan yang di terakhir ini kan Berisi ajakan dan harapan Berarti disini adalah Penutup pidato Nah harapannya mana ini Semoga saja Suatu saat nanti Keluarga besar SD Palapa Lengkap ada di dalamnya Lalu disini ada Himbawan juga Jangan memperhitungkan Keuntungan pribadi Disini ya adik-adik ya Ini adalah bagian penutup Pidato Adik-adik Adik-adik Kalian bisa merancang Teks pidato Kalian dapat menggunakan Teks tentang Sejahtera bersama kooperasi Yang telah kalian baca Sebagai ide Nah kalian bisa ya Merancang Teks pidato Karena kalian sudah Mengetahui unsur-unsur pidato Misalnya nih adik-adik Kan unsur pidato itu Ada buat topik dulu Lalu salam pembuka Lalu ada pendahuluannya Nah disini Kak Citra Topiknya adalah Bermusyawarah Untuk kepentingan bersama Salam pembukanya Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak ibu guru Yang saya hormati Juga teman-teman Yang saya cintai Pada kesempatan ini Saya akan menyampaikan Pidato Dengan topik Bermusyawarah Untuk kepentingan bersama Itu salam pembukanya Berarti memberi salam Kepada hadirin Atau undangan Berikutnya Unsur pidato Adalah pendahuluan Nah disini Pendahuluan yang Kak Citra Cantumkan Musyawarah Merupakan Kegiatan Membahas Suatu masalah Dengan tujuan Agar mendapatkan Solusi Musyawarah Sering juga Kita lakukan Dalam kehidupan Sehari-hari Sebagai contoh Kecil Di saat kita Menentukan Waktu belajar Kelompok Ini bagian dari Unsur pidato Pendahuluan Lalu intinya Apa Nah intinya Disini Kak Citra Menjelaskan Tentang Manfaat Dari Musyawarah Misalnya Disini Beberapa Manfaat Musyawarah Antara lain Sebagai berikut Pertama Musyawarah Melatih Untuk Menyuarakan Pendapat Atau ide Setiap Orang Pasti Memiliki Ide Atau Gagasan Yang Dapat Diungkapkan Dalam Memecahkan Suatu Permasalahan Yang Sedang Dibahas Kedua Melalui Musyawarah Masalah Dapat Segera Terpecahkan Dengan Bermusyawarah Akan Bisa Didapatkan Beberapa Jalan Alternatif Dalam Menyelesaikan Suatu Permasalahan Yang Menyangkut Kepentingan Bersama Ketiga Musyawarah Dapat Mengambil Keputusan Yang Memiliki Nilai Keadilan Musyawarah Merupakan Proses Dengar Pendapat Yang Nantinya Keputusan Yang Diambil Adalah Merupakan Kesepakatan Bersama Antar Sesama Anggota Lalu Manfaat Musyawarah Yang Keempat Musyawarah Ini Menghasilkan Keputusan Yang Dapat Menguntungkan Semua Pihak Keputusan Yang Diambil Dalam Suatu Musyawarah Tidak Boleh Merugikan Salah Satu Pihak Atau Anggota Dalam Musyawarah Marilah Mulai Sekarang Kita Membudayakan Musyawarah Dalam Kehidupan Sehari Hari Karena Melalui Musyawarah Kepentingan Bersama Akan Tetap Terjaga Musyawarah Memiliki Kelebihan Salah Satunya Adalah Keputusan Yang Diambil Ini Merupakan Keputusan Bersama Yang Merupakan Jalan Tengah Yang Membuat Masalah Teratasi Itu Intinya Sekarang Penutup Dan Salam Penutup Bisa Seperti Ini Dari Pidato Yang Telah Saya Sampaikan Di Atas Maka Dapat Saya Simpulkan Tentang Musyawarah Untuk Kepentingan Bersama Yaitu Pertama Musyawarah Dapat Melatih Menyuarakan Ide Kedua Musyawarah Dapat Memecahkan Masalah Yang Sedang Kita Hadapi Ketiga Musyawarah Dapat Menghasilkan Keputusan Yang Menguntungkan Semua Pihak Keempat Musyawarah Menghasilkan Keputusan Yang Dapat Menguntungkan Semua Pihak Jadi Ini Kesimpulan Dari Semua Inti Pidato Adik Adik Itu Dimasukkan Dalam Penutup Berikutnya Ada Salam Penutup Itu Ucapan Terima Kasih Dan Mohon Maaf Demikian Pidato Singkat Ini Saya Sampaikan Mohon Maaf Bila Ada Kata Atau Kalimat Yang Kurang Jelas Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Disini Contoh Dari Pidato Adik Adik Kalian bisa membuat Pidato Sesuai Dengan Keinginan Atau Imajinasi Kalian Masing-masing Adik-adik Ternyata Bergotong Royong Pun dapat Dilakukan Saat Belajar Untuk Menghasilkan Yang Terbaik Saat Kamu Melakukannya Kamu Sudah Belajar Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Loh Dari Teks Pidato Di Atas Apa Yang Kamu Ketahui Tentang Koperasi Untuk Yang Koperasi Tadi Adik-adik Nah Dari Teks Pidato Di Atas Koperasi Itu Merupakan Badan Usaha Yang Bertujuan Untuk Mensejahterakan Anggotanya Lalu Nilai-nilai Pancasila Apa Sajakah Yang Diterapkan Oleh Para Anggota Koperasi Nah Ini Adalah Nilai-nilai Pancasilanya Adik-adik Yang Pertama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Nilai Yang Diterapkan Adalah Keanggotaan Koperasi Secara Umum Itu Tanpa Membedakan Agama Dan Kepercayaan Yang Dianut Setiap Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Juga Tidak Boleh Terlepas Dari Norma Norma Agama Yang Telah Ditetapkan Yang Kedua Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Itu Semua Anggota Koperasi Berhak Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dan Mengesampingkan Perbedaan Yang Ada Nah Dalam Sila Kedua Ini Harus Bersikap Adil Menghargai Hak Dan Kewajiban Anggotanya Dan Bersikap Tinggang Rasa Perlu Diterapkan Dalam Keanggotaan Koperasi Yang Ketiga Sila Persatuan Indonesia Itu Anggota Koperasi Perlu Menanamkan Sikap Rela Berkorban Cinta Tanah Air Dan Menjaga Persatuan Antar Anggota Koperasi Itu Sendiri Nah Di Koperasi Itu Menerapkan Sila Keempat Yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Nilai Yang Diterapkan Apa Koperasi Itu Dikelora Secara Demokratis Pengambilan Keputusan Dalam Koperasi Itu Melalui Musyawarah Adik-adik Nah Musyawarah Itu Akan Menghasilkan Mufakat Di Suatu Rapat Anggota Juga Pemegang Kekuasaan Tertinggi Dari Koperasi Adalah Keputusan Rapat Anggota Koperasi Lalu Dalam Koperasi Itu Menerapkan Sila Kelima Pancasila Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai Yang Diterapkan Apa Nilai Yang Diterapkan Adalah Koperasi Bekerja Tidak Hanya Untuk Kepentingan Anggotanya Saja Tetapi Juga Untuk Kepentingan Masyarakat Di Sekitar Koperasi Sisa Sisa Hasil Usaha Yang Timbul Akibat Sisa Tersebut Dibagikan Dengan Adil Sesuai Dengan Jasa Partisipasinya Kepada Koperasi Adik-adik Perhatikan Gambar Di Bawah Ini Apakah Ini Adik-adik Kedua Gambar Ini Merupakan Bagian Dari Kampus Perguruan Tinggi Ternama Gambar Yang Kiri Ini Adalah Kampus Nanyang Teknologi University Di Singapura Gambar Yang Kanan Ini Merupakan Kampus Universitas Indonesia Atau UI Di Depok Nah Banyak Mahasiswa NTU Atau Nanyang Teknologi University Ini Berasal Dari Indonesia Sebaliknya Banyak Pula Mahasiswa Yang Belajar Di Universitas Indonesia Berasal Dari Luar Negeri Berarti Ada Pertukaran Pelajar Adik-adik Nah Disini Kita Akan Belajar Tentang Posisi Dan Peran Indonesia Dalam Kerjasama Di Bidang Pendidikan Dalam Lingkup ASEAN Nah Disini Adik-adik Kerjasama Sektor Pendidikan Di ASEAN Dilakukan Oleh Komite ASEAN Untuk Pendidikan ASEAN Komite On Education Nah Komite Ini Memfokuskan Pada Upaya Mensinkronkan Standar Ijazah Memperkuat Dan Meningkatkan Keterampilan Dan Ilmu Pengetahuan Pemuda Pemuda Di ASEAN Untuk Mendukung Pencapaian Tersebut Negara-negara ASEAN Ini Melakukan Kerjasama Sebagai Berikut Yang Pertama Mendorong Hubungan Kerjasama Di Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Di Berbagai Tingkat Pendidikan Yang Kedua Mendorong Organisasi Dan Sekolah Di Tiap-tiap Negara Mencari Mitra Kerjasama Di Kawasan Asia Mengikuti Pertukaran Pelajar Tadi Adik-adik Atau Mahasiswa Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Mengadakan Lokakarya Atau Mengundang Dosen Untuk Memberikan Kuliah Di Universitas Negara Lain Lalu Ada Menjalin Kerjasama Di Bidang Akademis Dengan Negara-negara Di Kawasan Asia Tenggara Itu Tadi Peran Pendidikan Di ASEAN Walaupun Berbeda Negara Kita Bisa Bertukar Pelajar Untuk Pelajar Indonesia Bisa Belajar Di Singapura Pelajar Dari Singapura Bisa Belajar Di Indonesia Itu Terjadi Pertukaran Pelajar Atau Mahasiswa Jadi Semakin Banyak Orang Yang Bisa Belajar Dari Bangsa Kita Atau Dari Bangsa Lain Nah Saat Memimpin Terkadang Kita Banyak Menemui Perbedaan Pendapat Namun Perbedaan Pendapat Itu Dapat Diselesaikan Dengan Musyawara Bukankah Musyawara Adalah Bagian Dari Nilai Nilai Kepemimpinan Iya Adik-adik Musyawara Itu Bagian Dari Nilai Nilai Kepemimpinan Pemimpin Yang bijak Adalah Pemimpin Yang Tidak Merasa Dirinya Paling Hebat Tetapi Dia Harus Bisa Mengutamakan Kepentingan Bersama Kalian Harus Tahu Ya Kalau Kalian Ingin Menjadi Pemimpin Harus Mengutamakan Kepentingan Bersama Demikian Tadi Adik-adik Pembahasan Kita Di Tema Tujuh Subtema Tiga Pembelajaran Yang Ketiga Semoga Video Pembelajaran Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Semuanya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Video Pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Lonceng Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan Lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih Sosy Sosial 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 Misato Sosial 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 D vector